Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya ya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial membuat ulir ganda ya tentunya menggunakan aplikasi Mastercam disini saya menggunakan aplikasi Mastercam X9 baik sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe channel ini ayo segera subscribe di Yudi Arianto dan juga Twins Arian teman-teman subscribe kemudian di like and comment di setiap videonya ya langsung saja kita mulai tutorialnya kita buka dulu aplikasi Mastercam ya kita masih menunggu ya teman-teman nah sudah ini kemudian kita tunjukkan di mesinnya karena kita akan membuat ulir kita menggunakan mesin bubut atau light atau ini default nah disini kita tunjukkan stok bunda kerjanya kita pilih stoknya kita akan membuat ulir M24 oke kita akan membuat ulir M24 berarti disini misal kita mempunyai pindah kerja dengan diameter 30 kemudian kemudian panjangnya itu 130 kita oke kemudian posisi caknya kita tentukan posisi from stok ini kita ganti grip length nya kita tentukan 30 jadi pencakamannya itu 30 oke langsung saja di oke nah kira-kira seperti ini ya teman-teman posisi stok bunda kerjanya nah untuk langkah selanjutnya kita gambar dulu jadi kita menggambar bunda kerja yang akan kita lakukan pemakanan nanti kita akan membuat ulir M24 berarti kita membuat diameter 24 kita gambarnya jari-jari nya berarti kita jari-jari nya 12 kemudian untuk panjangnya panjangnya sekitar 60 jangan lupa disini di kasih groving sedikit jangan terlalu dalam kita buat groving nya itu 3 kemudian untuk panjang ini nya kita bikin 10 kemudian ke atasnya juga 3 panjangnya ini 10 kemudian tarik ke atas 3 nah ini kira-kira sepertinya teman-teman untuk benda kerja yang nanti kita akan lakukan pemakanan teman-teman disini kita bikin chamber kita bikin chamber chamber nya kira-kira tiga aja jangan terlalu gede oke oke selanjutnya kita lakukan pembuatan rata kita pilih pulpet pilih rock kemudian ini nah disini kita pilih tentukan titik awal dan titik akhirnya kemudian enter akan muncul jenis-jenis pahat nah disini ada tipe pahatnya banyak kita pilih yang ini aja T01 01 R0.8 kemudian disini ada spindle speed nya kita ganti RPM nah menurut perhitungan kita dapat spindle speed nya itu 550 kemudian untuk parameter nya untuk default cut kita ganti 0,2 langsung saja kita oke ini sedang melakukan pemakanan ya teman-teman klik ini sudah selesai kemudian kemudian kita lakukan pemakanan untuk grooving ini ya kita pilih tool pad kemudian grove untuk ini kita pilih yang grovein kita tentukan titiknya lalu enter yang yang disini juga akan muncul tipe-tipe pahal nya kita pilih yang ini aja B4141 kemudian Rpm nya kita ganti 570 perhitungan teman-teman kemudian disini tidak ada yang diganti nah untuk direksinya kita ganti negatif karena nanti ini arah pemakanan nya akan ke kiri di grove finish nya kita gak usah hilangkan centang nya langsung oke oke selanjutnya kita membuat ulir nya ya teman-teman jadi sudah melakukan pembutuhan rata dan grove nah sekarang kita membuat ulir nya kita pilih tool pad kemudian trip nah disini ada ada tipe-tipe muli pahat nya ini untuk T9191 untuk od trip tipenya itu small kemudian ini medium ini untuk yang gede kita gunakan yang small aja kita atur klik 2 kali klik untuk holdernya kita bisa atur jadi ini bisa diatur tergantung adanya holder teman-teman jadi kita bisa mengaturnya misalnya ini kita ganti 14 kemudian ini kita ganti 5 5 dan D nya juga 5 sesuai ini ya teman-teman jadi bisa diatur sesuai sesuka teman-teman oke nah kemudian untuk untuk spindle speed ini gak bisa di atur teman-teman karena sudah bawaan dari aplikasi gak bisa langsung treat shape parameternya kita pilih treatnya itu dari tabel nah disini sudah tersedia tabelnya teman-teman jadi ukurannya itu metrik benar kita membuat ulir m24 kita cari yang basic mayornya 24 nah ini ini kita bisa memilih disini ada course ada fine kita gunakannya kita gunakannya fine aja lalu oke nah disini otomatis akan terisi sesuai tabel tersebut ya teman-teman kemudian untuk end position nya kita tentukan ini jadi ini panjang pengulirannya ya kemudian disini karena kita akan membuat ulir ganda disini untuk multistar nya kita aktifin kemudian kita tentukan disini number of 3 star nya ganti 2 untuk ini gak usah kemudian number of peringkat nya kita juga ganti 2 lalu oke ya langsung secara otomatis melakukan pemakanan nya teman-teman selanjutnya kita simulasikan kita coba simulasikan semuanya langsung simulasi ini kita tunggu proses NCI data nya oke kita coba lihat dari 4 posisi simulasi pandangan biar jelas kita langsung lakukan simulasi kita apply untuk kecepatannya kita turunin biar terlihat jelas ini untuk ini kita bisa lihat pembuatan ulir nya jadi ini sudah benar ulir ganda bisa dilihat ya teman-teman ini ada kecil ada gede jadi dimulai dari sini 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 baru yang ini ini sudah benar ulir ganda ya teman-teman yang dimasuk ulir ganda itu jadi star posisi star nya itu jadi 2 2 kali star jadi jadi ada pertama terus kemudian kedua ada 2 kali star nya teman-teman kita tunggu proses nya ini sudah selesai kita kita coba simulasikan posisi ulir kita simulasikan berjelas kita lihat dari satu panjang teman-teman kita play nah ini untuk lebih jelasnya ya teman-teman nah ini untuk ulir ganda jadi ini star pertama pemakanan pertama kemudian untuk pemakanan kedua ini di tengah-tengah pemakanan pertama ya bisa kita lihat bisa kita lihat nah kemudian jadi ada 2 kali star itu dinamakan ulir ganda kita cepetin aja oke ya teman-teman jadi ini sudah jadi kita coba kita coba kira-kira seperti itu tutorial membuat ulir ganda nya dan jangan lupa kita kita ubah ke gcode kita pilih override nah jadi jadi gcode ini nantinya kita transfer ke mesin CNC kita tunggu untuk membuat untuk seperti yang kita gambar ini seperti ini cukup sekian tutorial dari saya mungkin untuk selanjutnya saya akan membuat tutorial tentang ulir dalam jadi disini saya akan membuat ulir dalam ya teman-teman jadi tetep ikuti terus upload berikutnya dan jangan lupa ditonton di like and subscribe terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati